Intro Gubernur Jambi Al-Haris akhirnya angkat bicara terkait adanya aparatus sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah provinsi Jambi yang ditangkap polisi lantaran dugaan melanggar Udang-Udang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi. Oknum ASN yang sehari berdinas sebagai protokol pada Biro Administrasi Pimpinan itu ditangkap setelah diduga mengirimkan foto tak senonoh kepada salah seorang mahasiswi berusia 23 tahun. Gubernur mengatakan saat ini pemerintah Jambi belum menerima laporan atau surat resmi tentang perihal tersebut. Namun demikian pemerintah saat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib. Pemprov Jambi juga akan menunggu hasil dari proses hukum tersebut untuk melanjutkan penetap kasusasi sesuai aturan yang berlaku jika ratinya terbukti bersalah. Ini begini, saya melihat apapun soalannya, seorang ASN itu tidak boleh lakukan hal yang jelas. Nah saya kan belum melihat ini, saya lupa laporan, apakah hati yang bersangkupuan itu seperti apa masalahnya. Nah, kalau memang itu ranahnya pidana mengenung usur kriminal, ya saya jelaskan kita serahkan sepenuhnya para pihak yang wajib untuk menangani. Itu dia, tentu saya kaget. Saya kaget. Selain mengaku kaget dengan kejadian tersebut, untuk mencegah kembali terulangnya kejadian serupa, Gubernur meminta ASN Pemprov Jambi untuk menjaga perilaku dengan tidak melakukan perbuatan terjela maupun asusila yang dapat mengakibatkan persoalan hukum. Pria berinisial ZH, yang merupakan oknum ASN Pemprov Jambi, sebelumnya ditangkap Pohretta Jambi pada Senin 18 September 2023, berdasarkan hasil pengembangan dari laporan korban. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Terima kasih kerana menonton!